Komisi 3 DPR RI mendorong pemerintah untuk tidak menghapus pasal 156 dan 156A atau yang lebih dikenal dengan pasal penodaan agama karena masih dibutuhkan sebagai kontrol sosial. Ditemui usia forum legislasi anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani mengatakan diperlukan pemaparan yang jelas terkait isi pasal 156 dan 156A beserta rumusan akhir dari pasal tersebut agar tidak terjadi penafsiran yang meluas yang akan merugikan pihak-pihak tertentu. Arsul Sani menjelaskan pasal 156 dan 156A perlu direvisi dan dipersempit ruang tafsirnya sehingga dapat tetap tercantum dalam revisi KUHP. Revisi tersebut terkait penjabaran yang lebih jelas mengenai jenis perbuatan yang termasuk dalam tindakan penghinaan untuk menghindari terjadi ketidakadilan maupun penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan pasal tersebut. Yang kami lakukan adalah memperbaiki rumusan pasalnya rumusan pasalnya agar itu tidak menjadi sebuah pasal karet agar ada rambu-rambunya. Lebih lanjut Arsul Sani menjelaskan uji materi pasal 156 dan 156A yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi harus benar-benar dicermati karena rumusan awal pasal tersebut telah ditujukan untuk maksud yang baik yaitu untuk menjunjung tinggi keberadaan agama. Untuk itu Komisi 3 akan melakukan tindak lanjut dengan membuat rumusan yang jelas mengenai pasal 156 dan 156A agar kedua pasal tersebut memiliki parameter yang jelas dan tidak subjektif serta memiliki kejelasan hukum. Membuat rumusan yang lebih baik tentu pasti memang tidak memuaskan karena kelompok masyarakat ini kan spektrumnya kan luas. Naomi dan Arief, TVR Parlement melaporkan.